Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel uktamat ya Di video ini kita akan belajar perkalian logaritma ya Sima terus sampai selesai biar nanti paham Oke kita coba seperti ini Nah kalau ketemu seperti ini kita gunakan adalah sifat yaitu A log B dikali B log C dikali C log D Nah ini boleh kalian coret asalkan B nya sama C nya sama Sehingga nanti akan ketemu A log D Nah disini juga bisa kita gunakan sifat yaitu berupa pangkat Yaitu A pangkat M logaritma B pangkat N Maka nanti akan berubah menjadi N per M kali A log B Ya N per N dari A log B Oke kita coba langkah pertama sederhananya yaitu Kita ubah menjadi bilangan berpangkat semua Kalau bilangan berpangkat berarti kan akan berubah menjadi 2 pangkat 2 Logaritma 3 pangkat 3 dari 27 nya ini Kemudian dikali 3 pangkat 2 Log 25 kan 5 pangkat 2 karena di bawah kita bawa ke atas 5 pangkat min 2 dikali 5 log 16 Berarti 2 pangkat min 4 Kenapa min 4? Karena 1 per nya disini Nah pangkat ini kita pindah sesuai dengan rumah yang atas tadi Kita pindah semua akan berbentuk yaitu 3 kali min 2 kali min 4 dibagi dengan yang atas ini Berarti 2 kali 2 kali 1 dari sini sama dikali 2 log 3 3 log 5 dikali 5 log 2 Sehingga kan ini ada yang bisa kita coret Yaitu 2 sama 2 coret dengan min 4 nya ini 3 coret, 5 coret, 2 sama 2 Kita coretkan hasilnya 1 Sehingga kan ini akan membentuk berapa? Yaitu tinggal sisanya Yaitu 3 kali 2 Yaitu ketemu 6 Nah ini hasilnya Ya sifatnya ada 2 Mulai diperkalian sama pangkat kita pindah ke depan tadi Nah disini tadi min ketemu min kan jadi positif Maka disini minnya hilang Ya sehingga hasilnya adalah 6 Ya sederhana ya Kalau belum paham silahkan tulis di komen Biar nanti saya jawab di komen Ataupun bisa simak lagi video ini dari awal Oke semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih